Laskar Antasari Barito Putra yang pada musim lalu terseok-seok dan harus puas berada di papan bawah kelas men Indonesia Soccer Championship 2016 mempersiapkan diri lebih matang pada musim ini. Tim yang berjuluk Bekantan Mahamuk ini akan kembali mengarungi musim kompetisi 2017 dengan dilatih mantan pelatih tim Penang FC Malaysia yang juga sempat melatih Persipura Jayapura Jackson F. Thiago. Latihan rutin yang digelar Barito Putra di lapangan berindam 6 Mula Warman Banjarbaru dalam sepekan terakhir. Diakui Jackson mulai memperlihatkan hasil dan pola yang diinginkan. Mantan pencetak gol terbaik Liga Indonesia tahun 1994 ini. Saya mau pemain kita cerdas dan dia bebas dalam berpikir bukan cuma mengikuti pikiran dari kode saja tapi dia kreatif dalam mengambil keputusan. Saya rasa posisi wingback kiri kita masih kurang. Terutama posisi itu kita harus menambah. Ada beberapa figur yang akan datang. Mungkin dua orang lagi akan datang di posisi wingback kiri. Dan kita akan berusaha selalu menciptakan suasana yang kompetitif di depan gawang supaya pemain itu tertekan. Karena biasanya pemain Indonesia cenderung kalau latihan dia syuting ada rebound dia cedah reaksi karena dia pikir cedah penting. Padahal dalam pertandingan dia harus reaksi. Makanya kita menciptakan suasana yang kompetitif dan seaktif mungkin. Materi pemain Barito Putra sebagian besar masih mempertahankan pemain-pemain lamanya. Meski harus melepas Adam Alis ke arema malam, namun Barito masih akan diperkuat dengan dua penggawa tingnas Indonesia. Rizky Rizal Dipora serta Hansa Muyaman. Sementara barisan belakang Laskar Antasari masih akan diisi pemain bintang lainnya yakni Muhammad Robi. Dari Kabupaten Banjar, Udi Smanto Rifan Risani, Neklo TV Kalser. Terima kasih telah menonton!